Pelapor duguan penipuan oleh Oknum Jaksa di Jambi penuhi panggilan di Treskrimum Polda Sumsel untuk proses penyelidikan. Pelapor juga meminta polisi selidiki proyek fiktif itu yang tercantum di LPSE Kabupaten Muaroweni. Sesudah melaporannya terkait penipuan proyek pembangunan fiktif yang dilakukan Oknum Jaksa di Jambi ditangani di Treskrimsus Polda Sumsel. Teguh, wargo Jambi ini penuhi panggilan penyelidik untuk proses penyelidikan. Melalui kuasa hukumnya, pelapor jelas ke pemanggilan untuk pemeriksaan lanjutan serta ngenjuk bukti tambahan pecak bukti transfer sebanyak tiga kali di rekening berbeda sama WhatsApp. Pelapor juga meminta polisi menyelidiki proyek fiktif di pagar alam itu yang sempat tercantum di LPSE Kabupaten Muaroweni dengan melibat ke PPATK jeru pemeriksaan aliran dana ke tiga rekening tersebut. Dari 3,1 miliar piah yang dienjuk pelapor PADO 2023 untuk proyek pembangunan fiktif yang dijanji ke senilai 117 miliar piah itu, Sudem dibalik ke telapor sebesar 700 juta piah. Penuhi panggilan dari penyelidik, pada hari ini kami dilakukan pemeriksaan tambahan. Kami juga akan melampirkan bukti juga bahwa keterlibatan oknum jaksa yang kami sebutkan. Bukti yang kami tambahkan keterlibatan dia langsung bahwa ini ada cetai WA. Terus bukti transfer? Bukti transfer juga ada kami melampirkan dia semua. Nah ini ada dari proyek apa-apa semua ada semua. Bang ini pemeriksaan yang keberapa ini bang? Ini sudah sekian kali ini sudah. Sudah sekian kali yang kami harapkan mudah-mudahan tambahan ini bisa menentukan sikap. Satu dari siwili itu. Diketahui pelapor ngelapor ke jaksa dari kejati jambi itu atas proyek fiktif pembangunan jaringan irigasi lematang di pagar alam sumsel. Yang ropoke paket pengerjaan APBN dari Dirjen Sumber Daya Air Balai Besak Wilayah Sungai Sumatera.